Di hari kiamat, tiga golongan gak dipandang sama Allah. Yang pertama apa? Durhaka sama orang tua. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang durhaka kepada orang tua itu malah jadi orang pertama yang gak dipandang sama Allah SWT. Karena orang tersebut dikasih kenekmatan sama Allah, tapi diingkarin kenekmatan tersebut. Orang dikasih kesehatan, tapi dia ingkar atas nekmat. Saya gak butuh sama kesehatan ini. Wata apa? Ambil. Maka yang beri kesehatan akan marah. Baik-baik dikasih kesehatan, kok malah ingkar. Begitu juga orang yang dikasih orang tua. Dia gak berbakti. Dia dikasih surga sama Allah, tapi dia sia-siakan. Saya gak butuh surga. Ambil. Saya butuh neraka. Nah orang yang dikasih orang tua ini sama Allah dikasih mitu surga. Kalau dia gak berbakti, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Maka seakan-akan dia berkata kepada Allah, saya gak butuh surga. Ambil. Saya butuh neraka. Maka orang seperti itu adalah orang pertama yang tidak dipandang dengan Allah SWT. Oleh karena itu salah seorang salih diriwayikan. Kalau itu Allah berhasil. Al-Imam Hassan al-Fashri. Ketika ibunya wafah dia nangis luar biasa. Sampai orang minum. Minum gak mak besar loh. Ibunya mati. Kok nangis seperti ini. Gimana? Sampai dikatakan, Anda, Anda ya imam. Kurang seperti itu gak matis nangis seperti itu. Harusnya punya sabar. Punya tawbah. Dibilang saya sabar. Saya gak menginggali sunnatul hayah. Hukum alam. Ada kehidupan. Ada kematian. Tapi yang saya tanya siapa? Saya kehilangan pintu surga. Sebelumnya, hari-hari sebelum ini, saya masih punya pintu surga. Adanya orang tua ini, kalau saya berbakti, saya punya pintu surga. Tapi hari ini, pintu surga tersebut dihilangkan oleh Bapak. Suhanahu wa ta'ala sayangis. Karena hilangnya pintu surga. Maka dari itu, kita yang punya orang tua ini, jangan sampai kita sia-sia. Nanti kita gak disia-siakan sama anak kita. Ucap uf aja gak boleh. Walatagullahumma uf. Kalau bahasa Indonesia-nya, Nah, ambilkan makan ah nanti. Gak boleh. Datangkan merukahnya Allah. Ah, ini gak boleh. Apalagi kalau sampai berkata-kata kosong. Nyakitkan hatinya orang tua. La'udhu billahi. Bendalik bakti orang sama orang tua.